Kebakaran hebat menghanguskan salah satu sekolah unggulan di Kabupaten Rejang, Lebong, Bengkulu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, tapi dugaan sementara berasal dari korsleting listrik. Inilah detik-detik saat si jago merah mengamuk dan melalap salah satu gedung di kompleks SMA Negeri 1, Jalan Dwi Tunggal, Rejang, Lebong, Bengkulu. Api yang berkobar dengan hebat dan cepat, sehingga warga pun kewalahan menahan rembetan api. Kejadian menimbulkan kepanikan warga di kawasan tersebut. Setelah berhasil dipadamkan, api diketahui berasal dari gedung yang dari bagian gedung, yaitu ruang koperasi dan kantin sekolah. Sejumlah saksi mata menyebut api pertama kali terlihat dari kantin, sehingga dugaan awal penyebab kebakaran adalah korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah.